Ukraina memperlakukan pembatasan pasokan energi di seluruh negeri karena, kekurangan listrik yang signifikan, operator energi milik negara Ukraina, Ukrainergo, mengumumkan pada 14 Mei. Moskow baru-baru ini meningkatkan serangan rudal dan drone terhadap infrastruktur penting Ukraina, menghancurkan beberapa pembangkit listrik tenaga panas di seluruh negeri. Ini termasuk pembangkit listrik Tripilia, pemasok listrik utama ke wilayah Kiev, Sitomir. dan Cerkasi. Rusia melakukan serangan besar-besaran pada tanggal 8 Mei terhadap wilayah Poltava, Kirovohrat, Zaporizhia, Lviv, Ivanovrankiv, Kiev, dan Vinitsia, terutama menargetkan infrastruktur energi. Setidaknya dua pembangkit listrik tenaga air harus dinonaktifkan akibat serangan tersebut. Penutupan darurat akan diterapkan pada 14 Mei mulai pukul 9 malam. Hingga tengah malam waktu setempat di seluruh wilayah Ukraina, menurut pernyataan Ukrainergo. Perusahaan mengatakan mereka harus menerapkan pembatasan tambahan karena kerusakan akibat serangan Rusia baru-baru ini terhadap infrastruktur energi Ukraina dan peningkatan konsumsi listrik setelah penurunan suhu. Pada tanggal 15 Mei, pembatasan pasokan energi akan diberlakukan sepanjang hari, namun hanya untuk pengguna industri. Ukrainergo sebelumnya mengurangi pasokan energi untuk pengguna industri dan komersial pada 10 Mei. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!